Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat belajar semua Semoga kita selalu sehat dan terus semangat dalam berkarya Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan media seni rupa dua dimensi Dimana setiap media yang kita gunakan ternyata memiliki tekniknya masing-masing Nah, jadi apa saja sih tekniknya dan digunakan di media apa saja kah? Yuk kita bahas pembahasannya di video ini Pertama adalah teknik plakat Teknik ini adalah teknik yang sering digunakan untuk melukis Teknik ini digunakan dengan cara menggoreskan cat dengan tebal Sehingga menghasilkan warna yang padat dan pekat Teknik ini biasanya menggunakan cat minyak dan cat akrilik Nah, apasajakah perbedaan antara cat minyak dan cat akrilik? Yang pertama, cat minyak lebih lama kering karena mengandung campuran minyak Sehingga ketika kita melukis maka bisa dilanjutkan ke esokan harinya Sedangkan cat akrilik memiliki sifat yang lebih cepat kering Sekitar kurang lebih 10 menit Jadi ketika melukis disarankan untuk cepat dan mencampurkan warna Dan jika salah, maka warna harus ditimpa dengan warna yang lainnya Kedua, campuran dalam pelarut cat minyak yakni dengan minyak khusus melukis Sedangkan cat akrilik cukup hanya dengan air Ketiga, harga cat minyak cenderung lebih mahal dibandingkan dengan cat akrilik Nah, inilah beberapa karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik plakat Yang kedua adalah teknik aquareo Yaitu teknik dengan sapuan kuas yang tipis dan transparan Hal ini karena mengandung bahan campuran dari cat air dan air itu sendiri Teknik aquareo sendiri menggunakan bahan cat air dan kertas sebagai medianya Kertas yang digunakan sendiri yaitu kertas aquareo Dimana memiliki sifat yang mudah menyerap air dan tebal Dalam menggunakan cat air, biasanya menggoreskan cat dengan diawali warna cerah ke warna gelap Terima kasih telah menonton! Nah, inilah beberapa karya seni rupa 2 dimensi dengan teknik aquareo Yang ketiga adalah teknik arsir Yaitu teknik yang menggoreskan pensil, pensil warna, spidol, tinta, atau lainnya Berupa garis-garis yang berulang-ulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang serta gradasi Ada pun beberapa fungsi arsir dalam sebuah gambar Seperti berikan kesan cahaya pada gelap terang gambar Dapat mengisi bidang yang kosong Dapat menampilkan karakter pada sebuah objek sebagai sentuhan akhir pada sebuah gambar Selain itu, ada juga beberapa macam arsir Di antaranya Headsing Yaitu arsiran searah yang berulang-ulang Cross-headsing Yaitu arsiran garis hilang yang berulang-ulang Pointillis Yaitu memberikan titik-titik dalam menentukan gelap terang Dimana semakin gelap, maka semakin dekat dan menumpuk titik-titik tersebut Serta sebaliknya Random Lens Yaitu arsiran acak yang memberikan kesan gelap terang Terakhir Cirkul Sil Yaitu arsiran dengan bentuk lingkaran kecil secara beruntun Nah, inilah beberapa karya seni dua dimensi dengan teknik arsir Bagaimana sudah paham sebuah belajar mengenai teknik dan media seni rupa dua dimensi Jangan lupa tonton terus konten-konten di channel ini Agar kita terus belajar dan berkarya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terus berkarya Karena berkarya adalah cara orang kreatif bekerja Saya Fikiram dan pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton